oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel teknik audio ya pada kesempatan siang ini saya ada pemasangan android nakamichi legend di mobil hrv ya berikut frame nya dan juga ada pemasangan sabo perkolong ya teman teman oh ya tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya puasa yang ber17 ya sudah terasa ya sudah menjalankan puasa selama 17 hari ya buat teman teman yang menjalankan ibadah puasa selamat menjalankan termasuk saya juga oke sekarang kita lihat bagian head unit dan juga pretelannya ya teman teman oke jadi untuk hrv yang terbaru ini dia menggunakan tambahan oke dan untuk dalemannya juga untuk head unit bawaan hrv nya saya sudah copot ya ini untuk bawaan hrv tip bawaan hrv nya seperti ini ya kelihatan ya nah nah oke sekarang kita lihat bagian head unit dan subwoofer kolongnya oke teman teman ya oh ya sebelumnya tidak lupa mengucapkan bagi teman teman yang belum bergabung jangan lupa like komen dan subscribe ya dukung terus channel teknik audio biar semakin berkembang oke lanjut lanjut teman teman nah untuk subwoofer kolongnya saya menggunakan momentum ya untuk di budget 1 jutaan dan juga ini nakamichi legend nya ya kita menggunakan kabel play and play ya T tolong T kita menggunakan kabel play and play jadi nanti buka ini kabel play and play nya ya teman teman ya nah ini kabel play and play nya berikut soket radio nya juga dan ini untuk usb bawaannya tidak terpakai nah ini untuk step down nya ya teman teman ya step down nya hrv ya jangan lupa dia pin 8 miring teman teman kelihatan gak ini miring ya pin 8 miring ya nah nanti kalau mengguna kamera bawaan kalau kamera bawaan nanti ada settingan seperti biasa ya seperti video-video sebelumnya yang saya pernah jelaskan ya teman teman oke dan ini untuk android nya saya sudah pasang ke bagian panel frame nya ya teman teman nanti ada perubahan sedikit di bagian panel sini nanti kita ada pemotongan sedikit ya lanjut kita buka bagian dalam nya sebentar kita geser dulu teman teman nah ini untuk pretelan untuk si nakamichi legend ya nah saya tidak perlu menerangkan lagi satu-satu karena di video pertama kali keluar unboxing saya sudah menjelaskan semuanya teman teman oke dikarenakan saya menggunakan kabel play and play khusus si HRV ya jadi kabel bawaannya si nakamichi ini saya tidak menggunakannya lagi teman teman nanti kita simpan kita menggantikan dengan yang ini oke dan ini soketnya adalah soket wah soketnya beda teman teman ini soket ini lagi nanti kita cari ya oke selanjutnya oke jadi untuk perakitan kabelnya saya sudah selesai sekarang saya tinggal rapi-rapi dan colek-colekin ke bagian head unitnya ya teman teman ya terlalu banyak ini kabel-kabelnya sudah semua dan subwoofer kolong juga sudah terpasang dan untuk subwoofernya bagiannya ke sini dan ini untuk bagian usb nya ada tiga port usb yaitu di laci tiga tiga satu dua tiga ya teman teman oke sekarang saya mau masang bagian tipnya dulu ya teman teman oke teman teman jadi untuk penampakan hasilnya ya kurang lebih seperti ini ya jadi untuk frame tambahan dari si nakamichi nya itu nanti ada perubahan sedikit apa ada pemotongan-pemotongan sedikit ya tapi bukan di bagian panel aslinya jadi penambahan di bagian si nakamichi nya untuk penampakannya kurang lebih seperti ini seperti ini ya kurang lebihnya di bagian dashboardnya dan untuk bagian belakangnya seperti ini nah ini karena belum di kancing ke bautnya ya oke teman teman yuk lanjut ya teman teman jadi untuk pemasangannya ini sudah selesai sekarang waktunya kita setting bagian kamera ya nah seperti biasa kita masuk ke settingan untuk kamera ya ini kamera bawahan settingan terus masuk ke sistem tentang sistem paling bawah pengaturan pabrik kita masukkan kode 7410 aplikasi di VR sudah no AV in kamera CBS terus kita back other setting ya kalau tidak salah ya saya juga lupa teman teman bentar ya other setting back car mirror tipe kita pilih ke CBS in ya benar gak ya sebentar saya juga lupa teman teman oke CBS in sudah benar setelah itu kita back terus kita save teman teman ya ini untuk kamera OEM ya teman teman nanti untuk kamera yang biasa nanti saya akan tes di adapter cara pengonekannya teman teman apakah dia tetap sama harus di setting atau tidak teman teman kemungkinan besar sih tetap harus di setting teman teman meskipun dia kamera biasa bukan kamera OEM ya teman teman oke sekarang lagi proses reset oke sekarang udah nyala sekarang kita coba untuk mundur apa yang terjadi nah oke berhasil ya jadi ini untuk settingan kamera OEM bawaan ya teman teman kalau kamera masih belum di setting dia akan merusak apa sih kayak hitam putih bergaris-garis gitu teman teman ya oke ini kamera udah selesai udah nyala ya seperti biasa tetap harus di setting ya untuk kamera terus kita ke bagian radio nah ini untuk kemudi setirnya juga udah selesai ya nah ini udah jalan nah tuh udah jalan nah ini udah jalan semua tuh ya oke untuk modenya udah juga oke sekarang saya mau pasang bagian panelnya dan kita setting setting oke lanjut ya ikutin terus oke sahabat audio untuk pemasangan panelnya ini udah selesai ya jadi untuk prosesinya seperti ini ya teman teman ya nah jadi untuk posisi tipnya tidak lagi sejajar dengan panelnya melainkan si layar di belakang panel framenya teman teman nah seperti ini ya nah nih kelihatan gak dari samping nah tapi lebih manis seperti ini teman teman kenapa kalau malam tidak mengganggu pandangan mata teman teman kenapa karena disini masih ada selaku pingnya lah untuk tampilan muka awal seperti ini ya nah ini ini awal pertama kali untuk bagian aplikasinya ini ya nah ini nah ini untuk setelan awal ya untuk netflix teman teman bisa download melalui chrome ya jadi dari playstore memang dia tidak support tapi untuk di go masuk ke google chrome tinggal di download apk nya nanti bisa teman teman ya oke sekarang lanjut ya saya mau setting dulu oke teman teman untuk pemasangan saya sudah selesai ya nah untuk hasil suara seperti ini ini belum disetting asal nyala dulu untuk DSP nya saya belum nyalain ya masih standar dari si nakanichi nya langsung ya nah sekarang saya mau coba setting ya selamat menikmati 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 Nah ini teman-teman yang bagusnya dari Nakamichi Kemarin saya sempat di kompleks Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton